Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita hari ini ada di kebunnya Pak Tony Kita mau top working anggurnya Pak Tony Disini ada Redmaster usia kurang lebih 3 tahun Pak ya Ini ada Pak Tonynya Nanti kita akan grafting dengan varian Trans dan Goski Jadi dari Redmaster Kita grafting varian 2 ya Langsung 2 jenis Oke langsung aja kita eksekusi Terima kasih Ini kan untuk milik ngutongnya kayak gitu Emang ada pertimbangan-pertimbangan juga gak sih? Cari tabang yang kira-kira sesuai Ini addressnya gue sendiri Abis ini kita bungkus Sama para film Para film berfungsi untuk mencegah dari penguapan Karena dia menutup Dan sifatnya kan lentur Nanti ketika tunasnya tumbuh dia akan bolong sendiri Oh enggak, enggak ini Enggak terganggu itu Enggak Pertama kita tipisin disini ya Pisaunya juga harus benar-benar steril Makanya saya pakai silet yang baru Harus kanan-kiri gitu Harus kanan-kiri Terima kasih Kalau ini kan kita Ada 2 sisi Kalau salah satu sisinya enggak ketemu enggak apa-apa Yang penting salah satunya Harus pas kulit ketemu kulit Seperti dalam ini Kulit ketemu dengan kulitnya Setelah ini kita bungkus Nah kalau udah kayak gini Kita bungkus pakai Ini namanya grafting Khusus buat Bisa juga pakai plastik S mambo itu Kalau Enggak ada Terus fungsinya apa itu Buat Buat membungkus Biar enggak lepas Biar Enggak menguap juga Biarin air hujan juga Ini pelak ben Ini pelak ben Biarin air hujan semua Biarin air hujan tutup yang berikutnya ada varian transfiguration oke lanjutnya kita pelan disini ya karena sama juga operannya dia jadi pastikan itu menempel ya ini masih sama ya jenis anggurnya yang di sambung ya beda beda yang ini yang kedua ini transfiguration dan gak apa-apa ya untuk satu akar beda jenis itu gak apa-apa ya ya jenis itu bagus kok untuk variasi ini direkomendasikan jangan lebih dari dua jenis karena nanti di pemangkasannya karena ada beberapa karakter yang memiliki perbedaan karakter diibut pemangkasan saat pembuahan ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dari mana belinya udah lama atau berapa lama udah lama itu udah ada setahun kali itu orang nanam beli-belinya dulu di tukang kembang tapi belum tahu maksudnya kalau ini ya tahunya anggur gitu ya anggur aja yang penting pengen tahu anggur gimana jadi tanam aja begitu nunggu kayak gitu hasilnya kurang memuaskan jadi kalau yang lakal itu ya asem ya bapak nah ini makanya lagi mau coba di coba yang lain ini anggur import ini maksudnya ada kasih pupuk khusus atau gimana gitu gak kalau ini emang gak saya kasih apa-apa itu gitu aja ibaratnya hasilnya buahnya kayak gitu jadi udah masa bodoh aja masa bodoh dulu makanya ini mau dicoba ya iya mau coba yang ini ada barangkali berhasil cobaan ini bisa ditangkapin aja kalau nanam kalau tuangnya tua ini bisa ini bisa ini bisa oke hari ini sudah selesai di kebun Pak Tony ini hasil grafinya nanti kita update lagi sebulan atau dua bulan kedepannya oke nah kita akan terima kabar terus emang kayak ini hidup kalau gagal nanti kita coba lagi semuanya tunggu terus video dari kebun Pak Pemuda jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih selamat menikmati ya 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 ya